Kami mendeteksi aktivitas yang tidak wajar di akun ini Masukkan nomor telepon untuk mendapatkan kode verifikasi melalui SMS Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Tresno Jadi disini saya mendapatkan hal seperti ini ya Verifikasi diri anda, anda telah lockout dari akun Google Harap login kembali untuk melanjutkan Jadi buat teman-teman yang mendapatkan hal seperti ini Dimana kita itu tidak pernah melockout akun Google Tetapi dapat seperti ini Diminta verifikasi, lalu dan kasih tau bahwa akun Google sudah lockout Disuruh login lagi, padahal kita tidak pernah lockout akun Google Nah ini berawal dari adanya notifikasi seperti ini teman-teman Ada notifikasi untuk layanan Google Play Yaitu mengalami perlu tindakan pada akun untuk akun Google ini teman-teman Ini ya akun Gmailnya, atgmail.com Nah bagaimana caranya untuk mengatasi hal seperti ini Apakah bisa dihapus saja atau kita harus login-kan lagi Nah ini tergantung kepada kondisi akun Google teman-teman Jadi kalau akunnya itu penting, lebih baik diselesaikan ya Nah sekarang kita lanjut saja ke tutorialnya Cara mengatasi perlu tindakan pada akun Google Jadi teman-teman kalau dapat notifikasi seperti ini tinggal dipilih saja notifikasinya Nanti akan dilahirkan ke verifikasi diri anda seperti ini Dan disini kita tinggal verifikasi saja caranya Itu tinggal ikuti saja, kita pilih berikutnya di bagian sini Dan disini kita diminta untuk memasukkan sandi ya Nah kita masukkan dulu sandinya Kalau teman-teman yang lupa sandi akun Googlenya Bisa gunakan opsi lupa sandinya disini Saya akan masukkan dulu sandinya disini Oke ini sandinya sudah saya masukkan ya Ini yang saya masukkan adalah sandi yang benar ya Bukan sandi yang salah Nanti kita lihat apa hasilnya Kita pilih berikutnya Dan disini teman-teman kita diminta untuk Apa namanya ya Verifikasi menggunakan nomor telepon ya Nah ini terjadi seperti ini teman-teman ya Selamat datang Jadi untuk akun Google ini Google mendeteksi adanya tindakan yang tidak wajar di akun ini Ini kalau kita lihat ya Disini kami mendeteksi aktivitas yang tidak wajar di akun ini Masukkan nomor telepon untuk mendapatkan kode verifikasi melalui SMS Nah ini kita bisa masukkan nomor telepon untuk verifikasi kode ya Nomor teleponnya ini bebas ya teman-teman ya Oke disini sudah saya masukkan nomor telepon ya Yang masih aktif Ini nomor teleponnya tidak ada di hp ini ya Tapi menggunakan hp lain Nanti kita lihat apakah kodenya masuk Ini kita pilih aja berikutnya Nah disini Google akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang sudah kita masukkan ya Kita pilih saja dapatkan kode disini Kita tunggu Ini seharusnya kodenya itu masuk di hp lain ya Karena simnya ini ada di hp lain Oke ini sudah masuk ya teman-teman ya Kodenya Kode verifikasi dari Google Saya akan masukkan kodenya disini Oke ini sudah saya masukkan dan kita pilih berikutnya Kita lihat apa yang terjadi Oke beres ya Nah disini notifikasinya sudah tidak ada ya Kita cek di email apakah bisa dibuka emailnya Oke ini bisa dibuka ya Tidak masalah Coba kita cek di kelola akun Google Anda Nah biasanya kalau akun Google nya bermasalah Kita tidak bisa masuk ke kelola akun Google Anda teman-teman Tetapi kalau akun nya aman Nah kita bisa masuk seperti ini